Ini bangsa harus diselamatkan, demokrasi harus diselamatkan, kita menghadapi krisis perang, menghadapi krisis teknologi, krisis kesehatan, situasi dunia tertubah, kapal Indonesia hal dikayuh oleh orang-orang paham strategi, paham geopolitik, paham sejarah. Karena Indonesia adalah kapal besar, bukan panggung entertain misalnya. Saya kira itu, ya Pak Prabu. Dan begitu kita bicara, ternyata banyak pemikiran kita yang sama. Ya, bahwa di tengah keadaan global seperti ini, tantangan-tantangan yang kita hadapi tidak ringan, kita menghadapi kolisi geopolitik.